Intro Di tengah keberagaman suku, agama dan ras bangsa Indonesia terbukti mampu merekatkan persatuan bangsa dengan kuat. Dai dan daiyah memiliki peran besar dalam menjaga ikatan itu, bukan menjadi pemecah belah bondal sosial bangsa tersebut. Hal tersebut disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, K.H. Ubaidillah Al-Hassani, saat menyambut kehadiran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk. Kedatangan MUI di Pondok Pesantren tersebut untuk memberi pembekalan terhadap calon jurudakwah LDI yang akan terjadi di tengah masyarakat. Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Nganjuk sekaligus mengasuh Pondok Pesantren Al-Ulil Al-Bab K.H. Khahri Suddin Akib, menurutnya Al-Quran dan Al-Hadis memiliki banyak tafsir, sehingga menyebabkan perbedaan berdapat di antara para ulama. Namun perbedaan perspektif tersebut jangan sampai antar jurudakwah saling mengejek atau menyakiti. Mereka memiliki kewajiban agar umat Islam tetap bersatu, meskipun memiliki pemahaman yang berbeda. Memang kita ini di dalam pluralitas kehidupan ini tetap harus berdakwah, tetapi memang harus penuh etika. Penuh etika, akhlak yang dimana bisa membuat dakwah itu efektif dan efisif. Sehingga kita membutuhkan sikap yang al-Quran yang menjelaskan dalam surat tanah itu yang sangat simple itu. Jadi bilhikmah. Bilhikmah itu dengan kearifan, dengan kebijaksanaan, atau orang yang tidak ada menyebut namanya bilhal. Ia meminta para jurudakwah terus menciarkan Islam, agar Islam sebagai rahmatan din alamin bisa dirasakan oleh umat manusia. Sehingga tujuan dakwah itu tercapai. Ia mengibaratkan berdakwah itu seperti menangkap ikan, yang penting ikannya bisa ditangkap, tapi airnya jangan keruh. Klik like jika menyukai video ini. Terima kasih telah menonton.